Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sekretaris Desa Kertahayu Kusnadi mengatakan, ambruknya pelafon rumah Nceng terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kusnadi, rumah milik Nceng telah tercatat mengalami kerusakan sejak terjadinya gempa pengandaran beberapa tahun yang lalu. Pihaknya pun mengaku sejak kejadian itu sudah melaporkan kondisi rumah Nceng ke dinas terkait. Pelantaran seluruh konstruksi atap rumah Nceng sudah dalam kondisi keropos dan sebagian lagi sudah mulai ambruk. Pihaknya kini mengusirkan keluarga Nceng ke rumah kerabatnya. Ya sementara ini rumah ambruk pada saat ini, dikarenakan waktu ada gempa pengandaran juga di sebelum tahun 2023 ini, rumah sudah ada ambruk. Udah sementara sudah lapuk terus kena gempa saat itu juga kami sudah melaporkan ke pihak terkait, namun sampai saat ini belum ada tindakan dan akhirnya pada tahun ini juga terjadi ambruk lagi rumahnya gitu. Jadi ini kerusakannya gimana Pak? Ya kerusakannya sementara ada pelafon ambruk dan kuda-kuda juga sudah pada lapuk, pada copot pakunya para patah gitu. Berarti lapuk juga Pak ya? Sementara itu kondisi Nceng hidup bersama dua orang anak perempuan kembar yang usianya sudah masuk dewasa. Apalagi keduanya mengalami gangguan mental secara psikologis. Menurut Kusnadi, kedua anak Nceng itu alami depresi sejak kedua orang tuanya bercerai. Untuk penghuni sendiri Pak ini gimana? Penghuni sementara sudah diungsikan dikarenakan ini ada bapaknya dan anaknya dua yang kebetulan anaknya mengalami kurang inilah disabilitas ya jadi mentalnya kurang ya. Berarti untuk sementara waktu diungsikan Pak ya? Diungsikan ke rumah adeknya sementara Pak. Nggak bisa dihuni sama sekali berarti ini Pak? Yang ini mah tidak bisa dihuni kalau dihuni andaikan ada apa gangguan sedik jauh sudah ambrol semuanya. Dalam kesehariannya lanjutnya, kedua anak kembar ini selalu berada di dalam rumah. Jika melihat orang itu kaya yang ketakutan, makanya pihaknya merasa kasihan. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat gimana Pak? Ya sementara dari pemerintah setempat, kami beserta kemuliaan Pak Kadus dan juga Pak RT, kebetulan ada Pak RW juga dan masyarakat rencana hari besok mau evakuasi menurunkan bangunan ini supaya tidak berbahaya. Terima kasih.